Halo om bro welcome back to my channel oke setelah episode sebelumnya yang kita sudah lihat ya proses review dari sasis kit D1 RC ini ya dan kita juga sudah lihat proses pembongkaran gearboxnya beserta pemasangannya kembali jadi di episode kali ini kita akan masuk ke dalam proses merakit sasis kit D1 RC ini menjadi satu unit kit yang utuh gitu ya Nah di sini saya sudah sediakan semua partnya ini semua saya pakai part KXA jadi bisa dibilang untuk kit sasis kit D1 RC ini dia kompatibel ya dengan part-part RC yang punya kayak X jadi disini saya pakai cardan kayak X link kayak X apa nih sidebar kayak X shockbreaker kayak X shock power sasis brace kayak X semuanya jadi setelah ini akan kita masuk ke dalam proses merakit ini semuanya oke oke om bro jadi step pertama yang kita kita lakuin adalah memasang power dulu kali ini udah habisi yang namun di vite out Hai miss waking jadi Shift Sorry nya kayak X bisa terpasang dengan sempurna ya di sinifold power kayak seту Saint Disk ini masuk kelt wet baru aja kita masuk ke offer yang digunakan jadi soft tower yang bisa terpasang dengan sempurna ya See hikiter lain anthropology kemudian dire Title kemudian tahu pulangnya untukorpus ke pen yeni hey客in menitulasi 1 Wanna coordin juga site di sini soft power lacking duana untuk kecilnya JAMES perakitan kardan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bro jadi benar-benar compatibil dengan spare part SCX2 tapi kalau diperhatikan cepatnya di sini ada sedikit kendaraan nih nah itu upper link garden depan mentok ke gearbox jadi sepertinya di sini kita nggak bisa memakai shock breaker yang pendek ya tapi ini saya coba pasang dulu saya di sini pakai shock breaker gua tidak salah ini yang 90mm oke ini shock breaker 90mm ya kita coba pasang dulu kita lihat hasil jadinya seperti apa nah jadi kalau shock belakang di kalau nggak dikasih spacer dia posisinya miring ke dalam ya nah ini setelah dikasih spacer dia jadi lurus nah selesai ya jadi memang benar-benar kompetibel banget ya kalau mau dipakaikan ke partnya SCX2 hanya saja kalau bagi saya ini terlalu tinggi sih saya sukanya tuh tampilan-tampilan seperti seginilah nah berhubung di depan ini upper linknya mentok ke gearbox ya jadi di sini saya ada mikirin satu satu cara bagaimana kalau kita aktifkan panhardnya jadi upper link yang di depan tidak tidak dipakai lagi ya oke onbro jadi ini saya mau mau ini mau saya bongkar lagi ya mau kita aktifkan panhardnya kita lihat entar hasilnya gimana apakah lebih baik atau memang tidak bisa kita cari tahu oke oke ong jadi berhasil ya kalau dengan panhard ini upper linknya tidak mentok ke gearbox lagi suspensi bisa bekerja maksimal sampai kandas nah cuma karena ini tadi saya coba pakai lower link aja ternyata tidak bisa karena kalau misalnya pakai lower link dengan panhard aja ini gardannya jadi goyang-goyang gini ya jadi upper link tetap saya pakai satu tapi posisinya saya pindah tidak di tidak di atas bonggol garten lagi sekarang jadi upper linknya saya pindah di ini shock mounting kelihatan nggak ya nah disini ya nah walaupun ini bisa bergerak maksimal seperti ini ntar di koppel ya nah koppel ke gearbox dia tetap mentok jadi kita tetap hitungan batas maksimalnya segini saja lah mainnya cuma ini jauh lebih baik dibanding tadi kita pakai yang 4 link itu ya pakai 4 link kayak gini jauh lebih bagus ntar servo kita dudukkan di sasis keren untuk jadi kalau misalnya pengen dimodifikasi menjadi lebih rendah ya opsi memakai panhard itu boleh dibilang sukses tapi kalau tidak mau repot dan tidak mau ribet kita bisa memakai opsi yang pertama ya tetap memakai 4 link ini tidak usah diubah-ubah lagi tidak usah pakai panhard servo tetap duduk di sasis nah mungkin di episode-episode berikutnya ini bakalan saya rakit ya elektroniknya dan akan saya pasang bodi hanya saya hanya saja hanya saja saya belum ada opsi ya untuk memakai bodi apa dan perangkat elektroniknya memakai yang apa jadi kita tunggu saja di episode-episode berikutnya setelah ini selesai saya jadikan kit utuh pasti akan saya review lagi oke om bro cukup segini saja hasil perakitan sasis di satu RC ini ya oke om bro bye-bye see you selamat menikmati